Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair, sabahul yawm Arju kumfisihah Anak-anak kelas 11 Nia, IK maupun IPS Ketemu lagi dengan Pak Rehan Di semester 2 ya, masih dengan bahasa Arab Wajib Nah, kita akan belajar Atir Surabi Kita lihat kompetensi dasarnya Yaitu Memahami Fungsi sosial, struktur teks Dan unsur kebahasaan Bunyi kata dan makna Tentang teks al-hajj wal-umrah Nanti insya Allah kiraannya Tentang haji dan umrah Di Makkah wal-Madinah Di Makkah dan Madinah Kemudian untuk kawaidnya Yaitu tentang tasrif Al-fi'il al-mazi al-lugawi Tasrif l-ugawi Fi'il al-mazi Seperti Dhabat Dhabat Dhabu Dhabat Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat Fa'alata fa'alu fa'ala fa'alata 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 sebagainya Insya Allah sudah dibelajari pada kelas 10 Kelas 10 dulu Nah Tep Nah bisa dibuka Lebih jelasnya bisa dibuka di PDF yang sudah Pak Rehan bagi Nah disini untuk istimaknya ya Istimaknya Istimaknya disitu ada gambar-gambar Gambar-gambar harusnya Harusnya ada Suara Misalkan Al-Ka'bah Seperti itu Berarti gambar Ka'bah dan sebagainya Nah ini nanti Insya Allah kita akan Buatkan mudah istimaknya Kita langsung di Kuwaitnya Nah disini Sudah kuwait Bisa untuk melihat disitu Al-Kuwait Lahid Aswar Al-Muta'alliqah Bil'af'al Al-Madiyah Al-Adiyah Analisa Lahid itu analisa Analisalah Gambar-gambar Al-Muta'alliqah Yang berkaitan Bil'af'al Dengan Aktifitas Al-Madiyah Yang bersifat lampau Al-Adiyah berikut ini Zahabah Zahabat Disitu ada Zahabta Disitu ada Zahabti Kemudian dibawahnya ada Zahabtu Ada Zahabna Kita kembali gambar Ke atas Di atas yaitu Zahabah Disini terlihat gambar Yang berbicara adalah Menunjukkan kepada Seorang laki-laki Zahabah Artinya Disitu yang pergi Yang pergi adalah Hua Yang pergi adalah Hua Kita lihat gambar disana Seorang Gambar yang berjenis Kami laki-laki Kita anggap laki-laki Hua Itu dia laki-laki Kemudian Kesamping Ada Zahabat 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 Yang berbicara Menunjukkan Kepada gambar Perempuan Yaitu Hiya Siapa tahu Artinya Hiya Dia Perempuan Yaitu Orang ketiga Yang berjenis Kelamin Perempuan Kita Ke gambar Ini yang bawahnya Disitu ada Zahabta Ini digambarkan Berhadap-hadapan Yang berbicara Mengarah kepada Yang diajak Berbicara Yang mempunyai arti Kamu laki-laki Telah pergi Kemudian kita Lihat Berikutnya Berikutnya Ada Ada Zahabti Zahabti Disitu terlihat Yang berbicara Berhadapan Dengan Lawan bicara Yang berjenis Kelamin Perempuan Ya Bersama Perempuan Berjenis Kelamin Perempuan Yaitu Kamu Putri Kamu Perempuan Yang artinya Kamu Perempuan Itu kita Ungkapkan Dengan Dehabti Kemudian Di bawah Ada Ana Ya Ana Artinya Saya ya Pasti Masih ingat Semua Kalau Kita Bahasa Rabkan Menjadi Zahabtu Artinya Saya telah Pergi Nah Untuk Ana Ini Untuk Ana Bisa Untuk Laki-laki Maupun Perempuan Muzakar Maupun Ma'anas Tidak 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 Bidanya Jadi Kalau Di antara Kalian Yang Perempuan Bilang Ana Tetap Ana Yang Laki-laki Ana Tetap Ana Jadi Tidak Ada Ana Ana Tidak Ada Sama Ini Disini Ada Kita Nahnu Nahnu Yaitu Kita Atau Kami Yang Punya Arti Yang Punya Arti Kita Pergi Kita Pergi Nah Mungkin Ada Pertanyaan Gimana Pak Kalau Seandainya Finya Kita Ganti Boleh Ini Kan Hanya Contoh Misalkan Menulis Kataba Jadi Kalau Dia Laki-laki Kataba Dia Perempuan Kataba Kalau Kamu Telah Menulis Laki-laki Kataba Misalkan Ya Umar Hal Kataba Arisa Lata Hei Umar Apakah Engkau Telah Menulis Sebuah Surat Seperti Itu Ya Kalau Untuk Anti Dahab Di Kalau Pakai V Lain Bisa Faal Di Bisa Katab Di Bisa Kor Di Begitu Dan Selanjutnya Sama Yang Perlu Diberhatikan Adalah Belakangnya Kalau Daba Tidak Ada Tambahan Kalau Untuk Ia Tambahannya Adalah Tak Tak Maftuha Kalau Anta Kalau Anta Tambahannya Tak Di Fathah Berbunyi Fathah Dhabda Kalau Anti Tak Kasroh Dhabdi Karena Anti Kan Kalau Dhabdu Ana Kok Tidak Sama Pak Ya Dari Arabnya Begitu Cukup Di Apa Namanya Cukup Dititani Di Ingat Ingat Dhabna Nahnu Seperti Itu Nah Ini Adalah Tasrif Lugawi Tasrif Lugawi Untuk Fi'il Mati Tasrif Lugawi Untuk Fi'il Mati Taip Kita Lihat Nah Ini Kita Lihat Jadwalnya Atau Tabelnya Ini Lengkap Nah Taip Disini Ada Zomir Yang 14 Dalam Bahasa Arab Siapa Masih Ingat Zomir Nah Taip Zomir Adalah Kata Ganti Begitu Ada Kata Kata Saut Zomir Ya Saut Zomir Kata Ganti Kata Ganti Dari Seorang Itu Namanya Zomir Ya La Hid Am Silah At-Tasrif Ya La Hid Am Silah At-Tasrif Fil Af'al Al-Madhi Fil Jadwal Lil Ula Disini Ada Hwa Huma Hum Yah Huna Anta Antum Ante Antuma Antuna Ana Nahnu Hati Barihan Ulangi Sekali Lagi Bisa Disiapkan Pensil Dan Buku Ya Untuk Mencatat Yang Perlu Dicatat Hwa Huma Hum Iya Huma Hunna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Nahnu Ini Harus Dihafal Harus Ya Harus Dihafal Nanti Yang Sudah Hafal Bisa Membuat Video Bisa Membuat Video Bisa Membuat Video Untuk Dhamir Yang Yang 14 Ini Kemudian Ditambah Dengan Tasrif Fiil Kita Lihat Disini Ada Fiil Contohnya Zahabah Hwa Zahabah Huma Zahabah Hum Zahabah Hia Zahabah Huma Zahabah Huna Zahabah Parihan Ulangi Hwa Zahabah Huma Zahabah Di sana ada Alifnya ya Menunjukkan Berdua Mereka Berdua Laki-laki Hum Zahabah Mereka Telah Pergi Hia Zahabah Dia Perempuan Telah Pergi Huma Zahabah Huma Zahabah Huma Mereka Perempuan Telah Pergi Anta Zahabah Engkau Laki-laki Telah Pergi Antuma Zahabah Kalian Berdua Laki-laki Telah Pergi Antum Zahabah Kalian Laki-laki Telah Pergi Antih Zahabah Kamu Perempuan Telah Pergi Kalian perempuan telah pergi Kalian berdua telah pergi Perempuan ya Kalian perempuan Telah pergi Banyak ini, lebih dari tiga Misalkan Kalian berbicara dengan Zainab, Fatimah, Nabilah Ini pakai Apakah engkau telah pergi Kalian ya Kalian telah pergi ke pasar Pakainya Apakah kalian sudah belajar Bahasa Arab Contohnya seperti itu Disini ada Contoh fiil yang lain Ada-ada Biasanya ada yang Melakukan, silahkan Mau dilakukan boleh, tidak dilakukan Juga bebas Yang penting Faham dan hafal Kalau Pakainya seperti itu Kalau dulu Pakainya belajarnya begini Wahuma-hum, yeuma-hunna Ainta, auntum Antuntum Antun Kalau untuk seilnya Zahabah, zahabah Zahabah, zahabah Zahabnah, zahabah Zahabtum kita yang goza sama-sama ya siap-siap ya oke sama-sama bismillahirrahmanirrahim goza goza wa gozu gozat goza ta gozna goz ta goztuma goza utum goza uti goza utuma goza utuna goza utu gozauna kita olang goza goza gozu gozat goza na gozauna goza uta goza utuma goza utum goza utuma goza utuna goza utu gozauna ada tofa ya wahid iznin salat tofa tofa tofu tofat tofata tufna tufta tuftuma tuftum tufti tuftuma tuftuna tuftu tufna begitu ya ya ada ba'a silahkan sama-sama ayo na taib ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'atau bi'atuma bi'atum bi'atu bi'atuma bi'atuna bi'atu bi'atuna Yang terakhir ada Itu tadi diagram Diagram tasrif lugawi Besar domirnya Ada hua sampai lanu Dan beberapa contoh Fi'il-fi'il yang ditasrif lugawi Di sini ada Zahabah, ada Adda Ada Ghazah, ada Taufah Ada Ba'ah, ada Madda Tapi begitu Nah Yang perlu diperhatikan adalah Coba kita perhatikan di Zahabah sekarang Zahabah Zahabah itu apa hurufnya Zalha'ba Ini namanya Perlu diingat Ini namanya Bina' sahih Kenapa? Karena tidak ada huruf Illa Siapa masih ingat huruf Illa apa? Huruf Illa itu adalah Huruf selain Alif Ya, Wawu Atau ada yang bilang Ayu Kalau dalam ilmu kira'ah disebut huruf Mat Ya, ada Ini Alif Atau Hamjah Ada Tapi di sini huruf Illa'nya bukan Hamjahnya Tapi Yaknya Ya, Yaknya Kalau di Ghazah huruf Illa'nya ada Alif ini Ini di Taufah, Alifnya di tengah Di Ain Fi'il Ba'ah juga begitu Alif di Ain Fi'il Ain Fi'il itu tengah Fa'ain Lam Fa' itu Fa'fi'il Ainnya Ain Fi'il Lamnya Lam Fi'il Misalkan Fi'il Ba'ah Ba'nya Fa'fi'il Alifnya Lam Fi'il Alifnya Ain Fi'il Ainnya adalah Lam Fi'il Nah Mau tidak mau harus Hafal Tasrif Maknawi-nya juga Kalau Maknawi bagaimana Tasrifnya yang itu Coba yang masih ingat Dan seterusnya Kalau Ba'ah ya Seperti itu namanya Tasrif Maknawi Kemudian ada Maddai Maddai aslinya Maddada Namanya Fi'il Mudho'af Kenapa dinamakan Mudho'af Karena Dalnya aslinya Dobi Mim Dal Dal Kenapa dinamakan Mudho'af adalah Ain Dan Lam Fi'ilnya Itu Dobi Yaitu huruf Yang sama Maddai aslinya Mim Dal Dal Maddada Contoh yang lain Pak Wada Kaf Rok Rok Menjadi Karro Ada yang lain Pak Ada 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 Dua' Bukan Dua' Maddha Ada Fajjah Fajjah Ya Fujjuh Nah itu namanya Fi'il Mudho'af Nah ini bisa dibuat Apa namanya Bisa dibuat patokan Nanti kalau seandainya Latihan tasrif Tip Perteman kali ini Seperti itu Silahkan yang belum tanya Bisa Lewat Bapri Atau grup Tidak usah malu Tidak usah malu Silahkan ditanyakan Tip Tugas Tugas Pertama Untuk Apa namanya Untuk Perteman kali ini Yaitu Membuat video Ya Membuat video Ingat-ingat Membuat video Tasrif Lubawi Ya Tasrif Lubawi Dengan Fi'il Maddi Ya Lengkap Dari Dhamir Gua Sampai Nahnu Ya Kemudian Fi'ilnya Selain dari Yang Selain dari Yang Fi'il yang ada Di tabel ini Ya Jadi tidak boleh Zahabah Tidak boleh Adab Tidak boleh Hoza Tidak boleh Taufah Tidak boleh Ba'ah Tidak boleh Madda Misalkan Ambil Katabah Ikan katabah Kalian ambil HP Kemudian Disutkan Ke Kalian Dibilitkan Wajahnya Jangan Dibilitkan Jadi Nanti Pak Rehan Bisa tahu Oh ini Anaknya Begitu ya Lalu Kalian Menghafal Bukan Bukan Apa namanya Bukan Melihat catatan Di depan Nanti Bisa Kelihatan Nanti Yang Seperti itu Mohon maaf Nilinya Tidak bisa Maksimal Kalau yang Nafal Pak Rehan Janji Nilinya Pasti Maksimal Misalnya Buat Contoh Apa Contoh Video Langsung Kalian Kalian Menghafal Seperti itu Nanti Yang memilih Fi'il Bina Sahih Ya Tentunya Lirinya Standar Yang memilih Tingkat Apa Tingkat Agak Agak Sebentar Ada hal yang terlewat Itu Yang memilih Yang memilih Tingkat Kesulitannya Agak Tinggi Nanti juga Nilainya Juga Berbeda Ya Taib Jadi Sekali lagi Tugas Membuat video Video Tentang Tasrif Lugawi Dengan fi'il Madhi Dan fi'ilnya Tidak boleh Zahbah Tidak boleh Ada Tidak boleh Roza Tidak boleh Tova Yang ada Di sini Yang ada Di kabel ini Dan Contoh Yang Pak Rehan Kasih Tadi Kataba Tidak Boleh Cari Yang lain Taib Ini Pak Rehan Kasih Waktu Dua Minggu Berarti Dua Minggu Sekarang Jadi Pak Rehan Harap Nanti Apa Nanti Pertemuan Dua Minggu Yang datang Videonya Sudah Jadi Caranya Bagaimana Caranya Videonya Di upload Ke Youtube Pak Gimana Belum punya Akun Youtube Latihan Bikin Bikin Akun Youtube Kemudian Dibagi Ke Youtube Dengan Dikasih Nama Kasih Nama Dan Kelas Dan Tema Deskripsi Di Youtube Nya itu Insya Allah Faham Semoga Bermanfaat Dan Yang Belum Faham Bisa Ditanyakan Lewat Wapri Lewat Grup Lewat Telepon Alhamdulillah Kalau lewat Telepon Akan Lebih Jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh